Intro Dan kucing kesayangan Tia Ariestia yang setia menemani hari-harinya itu sudah beberapa kali keluar sebagai juara di kontes kucing. Namun menjadi yang terbaik dari sekian jenis kucing yang dilombakan, dia pun harus rogoh kocek melakukan beragam perawatan terhadap kucing kesayangannya. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk ya, Arcur ya? Hai Mirsa, aku si kucing juala ini ya, gemes ya? Nenet banget ini umurnya baru tanggal 29 besok baru 5 bulan. Kucing aku mandi minimal seminggu sekali gitu. Kalau yang short hair ini seminggu sekali minimal. Kalau yang long hair itu bisa mandinya 4 hari sekali. Cukup menguras banyak waktu selain kita kasih makan, kalau misalnya sakit harus dikasih obat, terus juga yang paling penting itu kan poopnya harus dibuang juga, nggak boleh didiemin lama-lama, terus juga shampoo-nya juga harganya 10 kali lipat ya dari shampoo-nya manusia gitu ya. Perawatannya ekstra gitu. Jadi memang membutuhkan, untuk memutuskan untuk aku mempunyai peliharaan gitu. Itu benar-benar, kita nggak boleh cuma pas dia lagi sehat-sehat aja, pas dia lagi menang-menang aja, tapi juga sakit pun kita harus ngurusin. Begitia kucing bukan sekadar binatang peliharaan. Dirinya sudah menganggap hewan kesayangannya itu layaknya sahabat yang setia menemani dirinya dalam suka dan duka. Tantaran inilah, Tia pun membeli beragam aksesori seperti make-up untuk menandani kucing kesayangannya. Nah, ini biasanya disisirin dulu. Ini, sayang. Ini cairan buat matahnya. Biar matahnya nggak suka kayak belekan. Kalau misalnya kucing, hidungnya pesek tuh suka belekan. Ih, bubuk. Untung mamanya udah suka pake eyeshadow ya. Ember. Eh, ember. Nah, di bedakin gini juga kan dia ada bagian bulu-bulunya yang warnanya putih. Itu memberikan efek lebih bright gitu. Supaya juga kalau dia air matanya keluar, tuh nggak jadi nempel. Nah, udah. Sampai jumpa di video selanjutnya.